Hai, selamat mampir di channelnya Miki ya. Eh, mampir atau nyasar nih? Mau mampir atau nyasar atau berasa kayak kamu lagi salah jurusan yang pasti jangan balik kanan ya? Karena siapa tau, kamu memang dituntun buat ke channel ini sama semesta. Ketinggian gak bahasanya? Oke, yang jelas, lupain soal kamu saat ini lagi nyasar ke channel ini gak sengaja atau salah jurusan atau apapun istilahnya, jujur deh, kamu kayaknya lagi gak baik-baik aja kan? Lagi banyak pikiran kan? Lagi banyak beban? Lagi pengen menghilang dari peredaran? Pokoknya pikiran lagi gak karu-karuan, ya kan? Ya, yang jelas, kali ini kita mau sedikit sharing tentang bagaimana cara menenangkan pikiran ketika kita lagi dilanda stres, dilanda banyak masalah, banyak pikiran, dan otak berasa kayak lagi gak karu-karuan banget. Simak sampai habis, ya. Pikiran yang kacau bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa jadi karena kita lagi stres, bisa karena kita lagi dikejar-kejar kerjaan yang lagi banyak banget, bisa mungkin lagi bingung antara mau resen atau lanjut, lagi banyak banget tuntutan dari keluarga, belum lagi masalah-masalah lain yang berasa kayak mereka tuh datangnya kayak gak ngasih kode gitu ya. Bahkan satu belum kelar, datang masalah berikutnya. Rasanya kayak otak kita tuh kayak mau meledak, ya gak? Tapi tenang dulu, jangan sampai kita ngelakuin hal-hal konyol, hanya biar kita bisa terbebas dari masalah-masalah yang lagi kita hadapi saat ini. Misalnya nih, gara-gara otak kita lagi gak karu-karuan, otak kita lagi mumet banget, terus kita jatuhnya larinya malah ke obat-obatan, terus minum-minuman. Waduh, jangan sampai lah ya. Karena ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakuin buat menenangkan pikiran kita yang saat ini mungkin lagi kacau, lagi stres, lagi banyak beban, lagi banyak banget yang dipikirkan, tanpa kita harus ngelakuin hal-hal bodoh yang ujung-ujungnya malah kita sendiri yang rugi. Nah, yang pertama adalah istirahat sejenak. Jadi, ketika pikiran kita sedang kacau, otak ini rasanya gak fokus untuk ngerjain sesuatu ya. Kita kayaknya kuduk cari waktu untuk istirahat sejenak di waktu-waktu produktif. Kita bisa mencoba melihat-lihat suasana di luar ruangan, ngeteh, ngopi, atau jalan-jalan sebentar gitu ya. Cari kegiatan untuk mengistirahatkan pikiran, sehingga kita bisa mengisi energi kita kembali, dan setelah istirahat, harapannya otak kita bisa sedikit berkurang rasa mumetnya ya. Kemudian yang kedua adalah, hentikan pikiran-pikiran negatif. Semakin kita berpikir negatif, maka hal ini justru akan membuat kita semakin stres. Akan memperparah stres kita. Bayangin, sekarang kita ibaratnya pikirannya lagi kacau. Eh, kita malah semakin memperparah keadaan dengan pikiran-pikiran negatif yang justru malah menambah beban pikiran kita. Jadi ingat ya, kalau stres ini terjadi dimulai dari pikiran kita, maka kita juga harus melawannya dengan pikiran. Nah, maka dari itu, biar kita bisa menenangkan pikiran kita, kita kayaknya harus menghentikan pikiran-pikiran negatif dulu, karena dengan begitu, stres yang sedang melanda kita, lambat laun akan menghilang. Harapannya begitu, gitu ya. Pokoknya, stop berpikiran yang enggak-enggak, stop berpikiran yang jelek-jelek, berpikiran yang buruk-buruk, udah, pokoknya nggak usah mikirin yang kayak gitu-gitu, Oke? Nah, berikutnya adalah, jangan biarkan diri kita tenggelam dalam pikiran yang kacau. Jadi, ketika ada masalah, dan kita sulit mengatasinya, maka stres tentu akan menghampiri kita. Ya, yang pasti, jangan buat diri kita mengalami stres yang berkepanjangan, karena bagaimanapun juga, ini tidak baik untuk kesehatan mental kita. Jadi, usahakanlah untuk kita bisa mengalihkan pikiran kita, agar kita tidak tenggelam di dalam stres tersebut. Kita bisa menenangkan pikiran kita dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, kayak dengerin musik favorit, liburan, piknik, atau menyalurkan hobi yang kita miliki, ya. Pokoknya, begitu stres melanda kita, begitu banyak hal yang menyerang pikiran kita, pokoknya, langsung segera dicari solusinya. Jangan sampai kebebasan, Oke? Nah, berikutnya adalah, lupakan hal-hal buruk yang pernah terjadi. Jadi, ketika pikiran kita sedang kalut, biasanya memang kita akan terus mengingat kejadian-kejadian buruk yang pernah kita alami. Padahal, kejadian tersebutlah yang justru menjadi pemicu stres kita. Nah, maka dari itu, kita harus memutuskan pemicu yang ada, dengan tidak lagi mengingat kejadian-kejadian buruk sebelumnya. Berhentilah menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang pernah kita alami. Semua orang pasti melakukan kesalahan kok. Tinggal bagaimana selanjutnya kita menyelesaikannya. Bukan malah terlalu larut dalam kesalahan yang sudah kita perbuat tersebut. Ya, kadang-kadang memang secara teori gampang ya, tapi ketika kita ada dalam fase ini, apalagi kita lagi di jalan, atau mungkin kita lagi bengong, tiba-tiba kepikiran, astaga, kenapa ya saya bisa ngelakuin hal tersebut? Atau kenapa sih harus saya yang mengalami hal tersebut? Berasa kayak kita tuh orang yang nggak berguna banget gitu. Pokoknya lupain hal-hal yang kayak gitu ya. Nah, berikutnya adalah fokus cari solusi. Yang namanya lagi kalut, yang namanya lagi banyak masalah, banyak beban, hal-hal semacam ini akan terus bersarang dalam pikiran kita ketika kita hanya berkutat menyesali hal-hal buruk yang sudah terjadi. Jadi, daripada kita terus mengkhawatirkan masalah yang ada, jauh lebih baik mendingan kita fokus untuk cari solusinya. Selain membuat kita teralihkan dari masalah, kita juga akan terlepas dari yang namanya stres ketika kita menemukan solusi untuk masalah tersebut. Tenangkan pikiran kita dengan tidak membiarkan diri kita terus terjebak dalam kondisi yang terus membuat kita cemas. Dan dalam hal ini, yang namanya mengkhawatirkan masalah memang wajar gitu ya. Bawaannya nggak tenang, susah tidur segala macem. Tapi, kita juga harus berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Karena, kalau nggak, maka kita akan terus kepikiran karena masalah kita yang memang nggak kelar-kelar. Nah, berikutnya, ini lumayan simpel ya. Kunyah permen karet. Seiring bertambahnya usia, kita mungkin tidak lagi mau mengunyah yang namanya permen karet. Karena bayangan kita yang namanya permen karet biasanya adalah anak kecil. Tapi, ternyata, mengunyah permen karet ini merupakan salah satu cara untuk menenangkan pikiran yang bisa kita lakukan. Dan menurut para ahli, orang yang mengunyah permen karet ini memiliki rasa gembira yang lebih baik dan juga memiliki resiko yang lebih rendah terhadap yang namanya stres. Nah, selain beberapa cara yang tadi, kita juga bisa kok ketika kita lagi banyak masalah, banyak beban, banyak hal yang dipikirkan, kita bisa berendam di air hangat untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Kemudian, kita bisa dengarkan musik yang menenangkan, kayak misalnya musik klasik atau musik-musik instrumental atau musik-musik yang sekiranya bisa bikin kita merasa tenang dan juga nyaman. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa kita lakuin buat ngebantu menenangkan pikiran kita yang lagi stres, lagi kacau, pokoknya lagi nggak karu-karuan ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya nih, kamu mau sharing, mau cerita, mau berbagi pengalaman, silakan aja kamu bisa lanjut di kolom komentar ya. Atau misalnya kamu butuh teman buat ngobrol, ngobrolin apapun gitu kan, yang lagi kamu rasain saat ini, mau ngobrol secara personil juga boleh kok. Pokoknya, kamu harus semangat. Oke, dan sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax